Setelah sempat diprotes dan ditolak pedagang, akhirnya pasar kapasan di Surabaya, Jawa Timur resmi ditutup hari ini. Pasar ini menjadi salah satu klaster baru penularan virus corona di Surabaya. Pasar kapasan Surabaya, Jawa Timur resmi tidak beroperasi hari ini. Pasar ditutup selama 14 hari menyusul adanya pasien positif corona yang kerap beraktivitas di pasar ini. Sejumlah pedagang masih terlihat mengemasi barang dagangan mereka. Sebagian dari mereka memutuskan untuk berjualan secara online untuk sementara waktu. Sebelumnya pasar kapasan dan pusat grosir Surabaya disebut sebagai klaster baru penularan corona di Surabaya. Dan untuk mengatakan lebih lanjut terkait klaster baru Surabaya, sudah bergabung bersama kami Ketua Gugus Tugas Pelacakan COVID-19 Jawa Timur, Bapak Kohar Hari Santoso, selamat sore Pak Kohar. Selamat sore para penyusunan. Pak Kohar, sejauh ini bagaimana hingga akhirnya dua pasar ini ditetapkan sebagai klaster baru penyebaran virus corona di Surabaya, Pak? Jadi kami di Jawa Timur punya Gugus Tugas Pelacakan, dan kami sudah mengidentifikasi ada 23 klaster yang ada di Jawa Timur dan di Surabaya ada 5 titik klaster. Salah satunya adalah yang menyangkut pasar ini, di mana kami dapatkan kasus, indeksisnya, yang kegiatannya adalah di pasar, kemudian pasar BGS sebenarnya, kemudian juga link kegiatannya yang menyangkut tadi sampai ke pasar yang baik. Dan ini sudah menjadi indeksis yang merupakan penularan pada istrinya, serta pada dokter yang merangkut. Baik, ini pedagang atau pembeli, Pak? Pedagang, ya, pedagang. Berjualan di pasar. Baik, di kedua pasar ini dua-duanya pedagang, Pak? Pedagang, pedagang di pasar. Baik, satu orang pedagang di dua pasar ini, masing-masing tadinya satu-satu ya, Pak, ya, kemudian menyebar? Jadi, dia menularkan pada istrinya rupanya, sehingga istrinya juga itu sakit, kemudian juga pada temannya dari istrinya, yang juga sering mengunjungi ketika istrinya tadi sakit, dan juga pada dokter yang merawat juga kena juga. Baik, kemudian apakah ada pembeli di pasar itu yang juga terpapar, Pak, atau positif, Pak? Sekarang ini terus melakukan pengembangan, tapi yang jelas melihat pola physical distancing, kemudian gaduhannya di pasar itu, makanya dari pihak kemerdata daerah tempat melakukan upaya untuk ini. Baik, berarti sampai saat ini belum terlacak ya, Pak? Apa ada atau tidaknya pembeli yang juga positif ya, Pak, ya? Secara luasnya belum, tapi melihat bahwa juga pada istrinya, kemudian temannya istrinya, jadi sudah mulai ada lapis kedua penularan, sudah nampak. Baik, sudah ada lapis kedua penularan ya. Sejauh ini dengan ditutupnya pasar, sejauh mana, Pak, bisa menghentikan penyebaran virus ini, Pak? Karena memang sudah ada beberapa orang yang terbukti positif. Jadi kita memang dalam langkah untuk penyebaran, jadi kalau ada indeskis, maka indeskis itu lingkarannya yang dekat sana perlu lakukan isolasi, karena beliau juga mungkin bekerja kegiatan di samping domisilinya, juga tempat kerjanya ini juga perlu lakukan tindakan ke isolasi. Baik, terima kasih Pak Koharhari, Ketua Gus Tugas Pacekan Corona di Surabaya, Jawa Timur.